di sini ya di hadis muslim merhadis 397 termasuk di Al-Bukhari nomor hadis 711 kalau ditanya siapa yang meriwayatkan namanya sahabat Abu Hurairah dapatnya dari mana namanya khallad bin Rafi' al-Zurayqi langsung dari Nabi SAW jadi kalau anda mengangkat tangan boleh sejajar dengan bahu Hazwa mankibaihi atau sejajar dengan daun telinga naik sedikit di sini ya di sini anda sayi nomor hadis 1101 kemudian dalam ruku kemudiannya tidak sampai Allah haliman hamidah di tangan ada tiga pilihan pertama boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini kedua sejajar dengan daun telinga atau yang ketiga mursal tangan tidak mengangkat sama sekali cukup kita bangkit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini biasanya dipraktekkan yang ketiga di mata Maliki ya dari Imam Malik sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterania jadi misalnya ada Libya Tunisia Maroko Aljazeer Maroko itu combined dengan Syafi'i nyebrang sedikit ke Itali ke Spanyol ke Perancis daerah sana itu Maliki jadi kalau Bismillahnya nggak dibaca kalau sholat tangannya langsung begini jadi begitu dia begini misalnya anda sedang umrahnya di Kaabah atau sedang haji mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera Insyaallah nah tidak cukup dengan amin nabung Hai Adi kalau anda sedang lihat orang begini depan Kaabah nah jangan diajak ngobrol ini sedang sholat tiba-tiba dia ruku misalnya kan atau yang tidak diangkat tangan itu Maliki baik Semi Allah liman hawidah sekarang kemudian sujud perhatikan baik-baik Eh tidak jangan langsung sujud kata Nabi Hatta ta'atadila kaiman sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna Jadi begitu ini turun Semi Allah liman hawidah rabbana walakil hamd ingat maknanya masih ingat hikmahnya orang yang rukunya benar kepada Allah ruku itu ta'at patuh di ruku itu filosofinya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua tidak tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah karena orang Romawi dulu orang Persia ketika menghormat kepada rajanya itu mereka ada yang ruku begini ada yang sujud dan itu gambaran patuh sempurna di kalau diperintahkan mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan kalau prajudit diperintahkan kan ada kepatuhan siap dan dia mengerjakan apapun termasuk mengorbankan nyawanya maka Allah meminta kepada kita anda pada manusia aja bisa patuh sempurna Kenapa pada saya yang menciptakan anda nggak patuh sempurna maka dibalik oleh Allah rukulah yang sempurna makanya saat ruku semua diminta sempurna dari kepala sampai bagian belakang diurutkan ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah makanya kita katakan subhanarabialawim wa bihamdi ya Allah kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan kepatuhan ada makhluk yang disanjung maka tidak ada yang paling tinggi paling awim ketuanya kau subhanarabialawim dan aku puji kau nah orang-orang yang rukunya benar kepada Allah dia patuh pada Allah diminta dikerjakan suruh ditinggalkan dia tinggalkan maka Allah akan angkat derajatnya jadi iman itu kalau sudah kuat tandanya patuh makanya iman sering disertakan dengan amal soleh amal soleh itu ujian kepatuhan Quran surah 103 walaus inna linsana lafi khusm illalladzina amanu wa amilu salihan Jadi kalau orang sudah beriman itu tanda patuh diuji dengan awal soleh ada sholat makanya sholat dibuka dengan kalimat iman alladzina yu'minu nabil ghaib wa yuqimu nasolah iman dulu baru sholat puasa dibuka dengan iman al-baqarah 183 ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap iman dulu baru sholat artinya kalau kita sudah ruku kita itu siapa tuh kata lo kerjakan-kerjakan kata lo tinggalkan-tinggalkan dan kata Allah aku nggak butuh dengan itu ini untuk kamu makanya orang-orang yang imannya sempurna maksudnya patuh maka Allah akan angkat derajatnya maka digambarkan lewatnya menitidal Allah mengangkatnya dengan sempurna itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11 ya rufailahul ladzina amanu minkum Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya diantara kalian ditunjukkan dengan kepatuhan begitu diangkat dikatakan sami Allahul liman hamidah ya Allah saya mendengar apa yang kau perintahkan saya patuh samina wa ta'ana ya hamidah saya puji kau dengan segala kemuliaan kau berikan kepada saya maka Allah katakan kau mau minta apa saya berikan maka kata-katakan masih ingat di pertemuan lalu ya sami Allahul liman hamidah rabbana wa lakalham mil as samawati wa mil al-arbi wa mil al-ma'shita min syai'in ba'du kata Allah silahkan kamu minta apapun sekarang mau sepenuh langit sepenuh bumi atau antara langit dan bumi atau antara apa yang belum aku sebutkan engkau ingin mintakan minta sekarang maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta yang bebas kita memohon dalam berdiri terbatas ruku terbatas sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat sangat luar biasa itulah sujud tapi ada rahasia setelah sujud itu pun sangat istimewa maka kita diminta sujud turun ruku kemudian yang tidak kemudian sujud kita lihat tahan berhenti ini pakai lutut boleh ya boleh ya masih ingat dalilnya abu daur nomor hadis 838 dari wa'il bin hujr boleh juga pakai kedua telapak tangan turun jadi begitu mau turun telapak tangan dulu ya baru kemudian lututnya baru turun dan gak usah berdebat yang pakai telapak tangan sahabat abu hurairah yang pakai lutut wa'il bin hujr wa'il pakai lutut abu hurairah pakai telapak tangan dua-duanya sahabatan ya dan dua-duanya sahabat dan mulia dihadapan nabi anda sahabat bukan tabi'in bukan ulama dukan satu lutut satu telapak tangan ribut gitu kan anda siapa ya yang lutut benar telapak tangan benar yang salah yang pakai kepala duluan ingat itu oke sujud oke tahan sebentar mohon izin maaf mudah-mudahan kelihatan teman-teman kata ibnu abbas radiyallahu ta'adaan huma umirtu an asjuda ala sab'ati'a awamin aku diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh menempel plus tambahan satu di hidung satu jabah kening ini keningnya menempel mohon izin bangkit dulu mas disini nempel ya dan tolong sekatnya ya rambut ini sudah bagus ya sisirannya udah baik jadi gak pakai peci pun gak apa-apa ingat peci ini bukan rukun sholat dan bukan syarat sholat peci ini adalah penutup ketika rambut terlampau menutupi bagian kening sehingga menghambat kita sujud jadi kalau memang sudah gak ada rambutnya gak apa-apa gak usah pakai peci pun gak ada masalah atau kalau mau pakai peci pun gak ada masalah silahkan ya jadi dan yang paling penting itu gak ada penghalang yang langsung menghalami rasa sujud kecuali hal yang ringan kalau ringan itu seperti mau kenal untuk perempuan ya atau misalnya kain tertentu seperti sejadah boleh sepanjang gak terlampau empuk awas ingat saya ingatkan Nabi melarang kita sujud di tempat sujud yang terlampau empuk seperti bantalan ada sejadah sekarang kelihatan mewah tapi sebetulnya gak bisa di tempat sujud oh oke nah itu itu gak bisa dilarang oleh Nabi kenapa? karena nanti akan menghambat menempelnya kening dengan sempurna nah nanti kata Nabi kalau engkau sujud tempelkan dengan sempurna sehingga terasa ada penempelan antara kening dengan tempat sujud dan sekarang ketika diteliti secara ilmiah ada titik Godspot disini itu enak jadi kayak kita tuh kayak sujud itu kayak mengalir ke puncak ke dalam kepala kita ke bagian yang tengah ini dan biasanya kalau awal-awal belum sempurna itu agak pusing dulu awalnya setelah itu nikmat ya itu yang pertama jabah dan ini mohon izin jangan sampai berdoa dulu sebelum yang tujuh ini sempurna jadi begitu kening sudah menempel yang kedua telapak tangan dua telapak tangan jadi hitung tiga satu dua kemudian selanjutnya dua lutut tiga tambah dua lima lutut dua selanjutnya jemari di dua telapak kaki tambah dua tujuh nah untuk jemari khusus spesial mohon izin menghadap ke arah sini sujudnya makasih fokus baik-baik lihat teman-teman saya ingatkan lagi sangat bagus sangat bagus kakinya nutup bukan terbuka begini tutup seperti ini kemudian jemarinya dilipat begini nanti manfaatnya banyak lalu ini dibuka sedikit tidak nutup ke dalam begini nabi pernah mengingatkan dengan keras jangan kau bersujud awas hati-hati ya dengan ini menutup jadi hati-hati kata nabi apang kau mau bunuh diri karena ketika anda seperti ini dia perahmanya tertutup nafas menjadi sesak ini paling berbahaya makanya dibuka ini saya tekankan karena ada sebagian mengatakan kalau perempuan itu ada yang mengatakan ditutup begini tidak sama laki-laki dengan perempuan sama saja kecuali dalam takbir di awal perempuan itu boleh rapat begini itu di syafi'i karena dulu tidak ada hijab seperti sekarang jadi terbuka pendek makanya saat bertakbir begini akan kebuka karena itu ditutup begini seperti ini kemudian kata nabi usahakan ini ada rongga kalau dalam bahasa arab di hadisnya anak kambing kalau lewat dia bisa lewat tapi anak kambing itu ukuran bagi orang arab kecil bagi kita mungkin anak kucing atau kucing jadi kalau sekarang anda sudah diminta anak kambing lewat ukuran kita orang sekarang mungkin tidak akan pernah lewat poinnya ada jeda sekarang bangun mas izin perhatikan baik-baik ah tanya gapas oke fokus dalam sujud saya mau masuk ke bangkit dari sujud dalam sujud ketika anda kemudian ingin sujud itu perintahnya langsung dibocorkan oleh nabi rahasianya fokus kata nabi kalau anda minta ingin cepat dikabulkan dan banyak permintaan lakukan dalam sujud lakukan dalam sujud saya ulang lakukan dalam sujud dan itu bahasa nabi banyak diungkapkan kepada sahabat termasuk ibnu abbas kalau engkau sujud maka perbanyak doa dalam sujud dalam sujud ini ada doa yang standar yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu ya subhana rabbial ada atau subhana rabbial a'na wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli setelah itu itu baru pembuka setelah itu silahkan minta yang seluas-seluas ada yang di rumah tangga kebutuhan minta dan gak perlu dilafadkan dalam hati kita ya Allah sayangi suami saya ya Allah sayangi sis saya ya Allah berkahi keluarga kami ya Allah cerdaskan anak saya ya Allah terima ya Allah orang tua saya sayangi ya Allah jika mereka telah wafat lapangan kuburnya ya Allah jika anak saya mendahului saya sayangi iya jadikan dia sebagai pangeran-pangeran surga putih-putih surga karena sementara itu tertukar ada yang ayahnya wafat duluan ibunya duluan ada anaknya dipanggil duluan nabi pernah beritaan berita gembira pada seorang ibu yang mengandung tiba-tiba ketika melahirkan anaknya wafat ibu itu bersedih lalu turun sebuah kalimat yang sangat indah dia sudah menjadi bidadari dan pangeran di surga kenapa engkau orang tuanya mesti bersedih dan kalau orang tuanya benar beramal dengan sempurna maka anak itu akan menghijab dia dari neraka itu tabungan yang sangat indah ada orang tua mendidik anak sampai dewasa dan belum sampai level itu anda dikasih hadiah duluan gitu bahasa nabinya begitu kamu saya kasih hadiah kenapa kamu bersedih dan semua orang akan wafat sesuai dengan ajalnya ima sekarang atau besok kamu menangis pun tidak akan menghentikan ajalnya tiba tapi engkau berjuang engkau mengandung engkau berdoa dan engkau menginginkan anakmu baik aku kabulkan dan dia akan menghijab engkau sampai di akhirat cuman jangan sampai engkau berpisah dengan dia anakmu sudah fitrah baik engkau berbuat maksiat makanya orang tua yang menjaga kesolehannya walaupun misalnya tidak sempurna seperti orang lain tidak hafal Quran banyak sahabat nabinya tidak hafal Quran tidak rajin tahajun dia mengerjakan solat fardu dia mengerjakan solat sunnah mencoba lebih baik lagi semampu dia lakukan kemudian dia wafat dan dia punya tabungan itu maka kata nabi anak itu akan menghijab dia dari neraka Islam itu kadang dibacanya pakai dalil dan pakai jiwa kalau iman kita ikuti maka akal akan mengikuti itu nah yang paling menarik minta dalam sujud jangan sia-siakan makanya nabi itu lama sujud dia banyak orang salah persepsi mengira sujud terakhir yang paling lama yang hanya lama maaf yang hanya lama padahal setiap sujud itu lama cuman yang terakhir itu kenapa lebih lama karena nabi itu rindu menunjuk sujud berikutnya menunggu sujud berikutnya itu lama bu karena waktu solat yang berikutnya kita harus ditunggu gini anda sedang mencintai seseorang berpisah beberapa saat kan nunggunya lagi lama kan anak mau pergi nih kita sangat mencintai anak kita dan dia baru kembali pekan depan nunggunya lama kan makanya di bandaranya tungguin sampai pesawatnya naik dilihatin garudanya udah terbang padahal naiknya pakai emirat sebenarnya kan dilihatin sama nabi itu tidak ada puncak kerinduan kecuali saat solat ketika menghadap Allah makanya sujud terakhirnya lama karena beliau mengharapkan perjumpaan sujud kembali nah untuk kitanya doa yang diperbanyak tapi ingat ini pengantar kepada Dupian Tuhan ada sujud saya akhiri pengantarnya sujud bukan sekedar meminta kita untuk berdoa tapi itu adalah puncak kepatuhan yang paling dalam sebagai ikrar komitmen kita kepada Allah supaya kita benar-benar patuh dalam hidup ini dari ujung kepala sampai ujung kaki anda bayangkan ruku saja ruku benar komitmen patuh kita Allah akan angkat derajat kita maka bagaimana dengan orang yang komitmen dari ujung kepala sampai ujung kakinya akan patuh kepada Allah ya Allah saya siap patuh saya akan gunakan mata saya untuk melihat apa yang engkau perkenankan saja yang tidak engkau perkenankan saya tidak akan lihat tundukkan tunduk sujud patuh ya Allah saya patuh lisan saya hanya akan saya gunakan pada yang apa engkau inginkan yang engkau larang aku akan jauhi maka tunduk patuh sujud jatuhkan oleh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki maka tahu apa yang terjadi begitu anda kemudian bisa melakukan itu dengan semaksimal yang kita bisa maka kita akan diangkat lagi oleh Allah dan langsung diberikan oleh Allah enam sampai tujuh jenis kalimat yang kalau itu dibacakan sudah selesailah semua persoalan kehidupan kita dunia sampai akhirat ya dan cara mengangkatnya bukan berdiri lagi karena orang saat diangkat berdiri pun bisa lelah tapi Allah dudukan bukankah duduk lebih santai dibandingkan dengan berdiri maka orang setelah sujud bangkitlah dia dari sujudnya tidak langsung dia berdiri tapi diminta duduk diantara dua sujud itu perhatikan sujud silahkan itu biasa kiblat itu bisa beralih dari masjidil aqsa ke masjidil haram boleh silahkan boleh asal tidak ke alter fault aja oke bismillah sudah sekarang sudah sujud paham ya kenapa diminta sujud bukan sekedar kita memohon kepada Allah tapi permohonan itu diikat dengan komitmen ingat kalau anda ingin cepat dikabulkan permohonannya maka cepat pula lakukan apa yang Allah mintakan adil kan kata Allah saya minta ini kerjakan begitu kita kerjakan kau minta apa saya kabulkan nah ini gambaran patuh dari ujung kepala sampai ujung kaki begitu semua dikerjakan dengan baik anda bangkit maka anda katakan Allahu Akbar baik ya saya masuk ke caranya dulu saya masuk ke fikirnya yuk kita mulai ke cara duduknya mohon izin maju sedikit makasih ya silahkan duduk oke fokus baik-baik teman-teman ada dua jenis duduk dalam sholat satu iftirash dua tawarruq ya saya tuliskan sebentar jangan nengok sedang sholat oke saya mau izin saya pakai jubah hari ini karena ada yang kasih saya kalau dikasih saya langsung pakai untuk ibadah dulu ya setelah itu baru saya simpan jadi apa untuk menyayangi orang yang kasih lihat sini lihat sini satu iftirash nggak pakai hamza iftirash pakai sin besar dua tawarruq oke kauf gini pelan-pelan boleh melihat ke sini kalau ingin melihat ke sini ya iftirash akar katanya dari kata farasha kemudian ada firash sesuatu yang terhampar terbentang ya koran surah kedua al-baqarah ayat ke-22 Allah yang telah menjadikan bumi itu di dalamnya ada hamparan ini bukan bumi datar bukan bumi datar maksudnya di bumi itu kalau anda keluar dari bumi pengen tahu bentuk bumi keluar dari bumi lihat maka akan anda lihat bentuknya tapi kalau anda hidup di bumi supaya saya mudahkan kehidupan saya jadikan hamparan supaya anda bisa pijak nah firash itu hamparan kasur disebut firash karena terhampar kalau kasurnya bulat gak bisa kita tidur disitu kemudian yang paling menarik kalau kita berusaha menghamparkan sesuatu dengan sempurna maka tambahkan alif dengan tak sehingga kalimatnya berubah dari firash menjadi iftirash duduk iftirash adalah duduk yang berusaha menghamparkan bagian ujung kaki sampai dengan ke lutut bagian depan sehingga ketika bangkit dari sujud ya hamparkan bagian lutut bagian depan sampai dengan ke ujung kaki dan duduk dengan sempurna baik itu yang kaki sebelah kanan ataupun yang kirinya bagaimana cara duduknya kita lihat dulu saya ajarkan caranya dulu sebelum kebacaan izin bismillah lihat sini teman-teman nah ini jadi ketika kakinya dihamparkan dilipat ke belakang kemudian yang kedua mohon maaf ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat ini bagus sekali nah yang ketiga ini yang paling penting ada bagian kaki kiri yang sebagiannya itu dihamparkan ke arah dalam untuk tidur kuki seperti firash kasur kan kita hamparkan untuk diduduki ditiduri gitu kan ini seakan-akan tumpuan bagian belakang tubuh kita itu menduduki bagian kaki sehingga disebut dengan iftirash namanya jelas ya baik ini hamparkan kaki yang bagian dalam seperti ini bagus angkat sedikit maaf ini seperti ini ini yang disebut firashnya iftirash melipat kaki yang ini menghamparkan yang ini melipat kaki bagian yang kiri lalu diduduki ya jelas ya baik jadi seperti ini ini sudah bagus sekali yang ini dilipat jarinya seperti ini awas hati-hati ada sebagian beberapa kesalahan seperti ini misal kiri kemudian kanan begini lalu begini ya ini cara duduk yang tidak tepat ini kelihatan nah baiknya atau begini ya kelihatan yang kiri dilipat yang kanan ditumpu baru begini ini cara duduk yang tidak tepat ya jadi yang tadi yang sempurna tapi kalau sedang ada dororat ada kendala di lutut yang kanan jangan dipaksakan dilipat itu boleh yang darurat boleh melakukan yang dilarang misal saya gak bisa begini misalnya ke depan dalam kaki ada masalah boleh ke depan begini dan yang samping gak usah negur wih gak sopan dia bilang batal salatnya tuh dua-duanya batal kalau ngobrol oke satu sudah kedua badan tegak yang ini dia tidak maju ke belakang tidak mundur juga dia tegak sempurna tiga posisi tangan tangan ada dua posisinya bisa disini pas di paha di atas lutut ya lebih enak begini di paha di atas lutut begini atau bisa turun sedikit ke lutut begini jelas ya jadi bisa sama laki-laki dan perempuan tidak ada beda bisa disini disini atau turun sedikit jelas oke kalau sudah jelas posisi ini harus dilakukan dulu sebelum kita berdoa jadi bukan naik langsung doa bahkan ada yang belum duduk sudah berdoa roh bih gul di warham duduk aja belum gitu jadi nabi mengajarkan duduk dulu dengan sempurna supaya darah mengalir dengan nyaman dulu kitanya enak dulu jadi berdoa dalam keadaan enak seperti begini teman-teman kalau doa bangun tidur apa? tapi itu kan tahap ketiga mana tahap pertama keduanya kembalikan ke hadithnya di Ibn Abbas hadithnya di Abu Dawud dari Ibn Abbas nomor hadith 1369 jadi kata Ibn Abbas kanan Nabi SAW yang adalah Nabi SAW kalau bangun dari tidurnya itu gak langsung doa ini bukan bangun berdoa tidak maka duduk sebentar duduk dulu di sunnahnya begitu bangun duduk kemudian menghapuskan menghilangkan dengan bagian tangan yang diduga bersih makanya sebutnya Yad kalau ini duga bersih pakai ini kalau ini duga bersih pakai ini boleh karena nanti kalau diduga kotor sunnahnya cuci dulu karena kita gak tahu bagian mana yang menyentuh sesuatu yang kotor saat kita tertidur ada kotoran disini tersentuh dan sebagainya maka hapuskan dulu bekas ngantuknya setelah ngantuknya hilang baru berdoa jadi bukan berdoa saat ngantuk karena ada orang baru kemudian baru bangun duduk begini sudah berdoa Alhamdulillah ini berdoa dalam keadaan gak sadar saya ingin tunjukkan betapa Islam itu meminta kita mengerjakan sesuatu dengan pemahaman yang utuh jadi bukan mengerjakan sesuatu tapi kita gak sadar bahkan ada orang belum baca doa baru duduk sudah gak sadar ya bangun setengah tiga pengen tahajud baru duduk masih begini begitu bangun dah jam lima sadar jadi sempurna dulu duduk sempurna seperti tadi itu sudah bagus sekali duduknya setelah itu baru kemudian baca doanya baik oke sekarang kita bacakan doanya jadi ada tiga jenis doa oke ada tiga jenis ini spesialnya saking spesialnya cahaya mengkondisikan oke yang pertama ada yang singkat robbilfirli robbilfirli diulang dua kali oh gak pake oh robbilfirli robbilfirli singkat sekali robbilfirli oke saya ulang ya anda boleh ikuti robbilfirli robbilfirli cukup sekali kita ucapkan robbilfirli ulang sekali lagi ini dua kali disebutkan robbilfirli robbilfirli ini bagian pertama hadisat say tahan dua ada yang sampai tiga lafad robbilfirli warhamni warzukni sampai tiga lafad ada yang sampai empat sampai lima lafad robbilfirli robbilfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni ada yang enam lafad ditambahkan dengan wa'fu'anni atau ada yang afini maka robbilfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wa'afini jelas? baik ada yang memasukkan sampai enam saja sampai wa'afini sampai tujuh yang wa'afu'anni tidak dimasukkan baik ya tidak ada masalah karena ada beberapa referensi menyebutkan dengan tambahan wa'afu'anni walaupun itu syarah sebetulnya syarah kalau kita cukupkan sampai wa'afini boleh wa'afu'anni ada dalil juga walaupun dalil sifat syarah tapi tidak harus langsung diperdebatkan juga toh tidak akan juga mengganggu sah tidaknya solat seseorang selamat menikmati selamat menikmati